Terima kasih Saudara Anam Asistia bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara warga Palestina yang mengungsi di Rafah, Gaza Selatan harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan yang jumlahnya sangat terbatas. Kondisi kehidupan para pengungsi di Rafah makin sulit karena makanan dan juga air bersih menjadi hal yang sangat sulit didapat. Warga Palestina yang mengungsi ke Rafah, Gaza Selatan harus menunggu dalam antrean panjang untuk menerima tepung bantuan dari badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina. Menurut para pengungsi, pasokan bantuan terbatas bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Kondisi kehidupan para pengungsi di Rafah, kota paling selatan di Gaza, jadi makin sulit karena makanan dan air bersih merupakan hal yang sangat sulit didapat. Serangan militer Israel telah menimbulkan bencana kemanusiaan di Gaza dan memicu kekhawatiran global atas situasi di Rafah tempat 1,4 juta warga Palestina mencari keselamatan. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza melewati perbatasan Rafah dengan Mesir. Kata PBB, 138 truk berisi bantuan memasuki Gaza pada selasa lalu. Kelompok-kelompok amal menghadapi proses pemeriksaan yang rumit. Ini membuat hanya sedikit bantuan yang bisa masuk ke Gaza. Padahal kebutuhan akan bantuan terus meningkat. Militer Israel beralasan inspeksi diperlukan untuk kepentingan keamanan. Tidak ada masyarakat yang diperlukan untuk kepentingan keamanan yang diperlukan. Tidak ada masyarakat yang diperlukan untuk kepentingan keamanan yang diperlukan. Data PBB menyebut, satu dari enam anak di bawah usia dua tahun di Gaza Utara menderita kekurangan gizi akut dan seperempat dari jumlah penduduk Gaza berada selangkah lagi menuju kelaparan. Meskipun ada seruan internasional untuk memperbolehkan lebih banyak bantuan, jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir. Distribusi bantuan makin sulit karena serangan dan pembatasan Israel. PBB telah menyerukan Israel agar membuka penyeberangan di wilayah utara untuk distribusi bantuan.